Bisa dia beri komen tentang game tadi misalnya, dari sangat sukar satu sama bersama Selangor. Iya, Alhamdulillah pertandingan pada malam hari ini kami bisa mencuri poin, satu poin, satu mata di sini bersama Selangor ya. Kami patut bersyukur karena kerja keras kami juga membuahkan hasil walaupun kami di sini ingin meraih tiga poin tapi hasil dengan satu sama kami patut bersyukur karena tensi juga sangat bagus tadi melawan Selangor dan penonton juga sangat seru tadinya. Saya sangat berterima kasih kepada penyokong Sabah FC yang telah mendukung Sabah FC tentunya. Semoga kedepannya Sabah FC selalu memberikan yang terbaik dan bisa memberikan harapan buat penyokong Sabah FC itu sendiri. Bisa ada yang kita tahu masa ketinggalan 1-0, masa first half, masa mana kata-kata Dato' Ong Kizri dalam bilik salinan untuk pergi ke second half? Kami seluruh pemain ya lebih mendengarkan instruksi apa yang disampaikan oleh pelatih bagaimana caranya untuk ingin memberikan peluang buat kami seperti apa dan kami selalu mengikuti itu dan kami selalu bekerja bersama-sama sesuai instruksi apalagi ada Kapten Badrul juga Amri Aya yang selalu motivasi kami pemain-pemain muda untuk jauh lebih kerja keras ketimbang yang lain. Jadi harapan kami juga kedepannya bisa lebih baik. Ada satu isu yang mengatakan Sadil lambat lapu diri. Mungkin Sadil boleh komen sikit? Itu mungkin persoalan pribadi saya sendiri ya karena saya juga pulang lambat agak lambat juga gabung bersama Sabah FC itu bukan karena Sadil membuat diri Sadil seperti apa. Tetapi Sadil meluangkan waktu karena tahun belakangan ini Sadil belum pernah pulang juga ke rumah. Jadi keluarga datang ke Jakarta untuk menjengup Sadil setelah FC kemarin. Dan Alhamdulillah Sadil juga sangat senang karena bertemu keluarga kemarin sampai tidak megang hati juga karena fokus terhadap keluarga. Setelah itu tiga hari di sana Sadil balik dengan hati yang senang, suasana yang baik seperti itu. Walaupun tadinya manajemen memberikan tekanan buat Sadil tapi Sadil sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin. Jadi Sadil kita tahu pemain kacukan Indonesia Jordi Ahmad bakal menentai JDT. Jadi adakah saya rasa mungkin memberi satu inspirasi juga buat Sadil ramai pemain-pemain Indonesia yang bakal berkelana di Liga Malaysia? Ya menurut saya apapun yang diambil keputusannya oleh Jordi Ahmad itu mungkin yang terbaik buat dia. Dan kita tahu sendiri, kita tahu semua bahawa JDT adalah tim terbesar di ASEAN. Tip yang berkualitas sangat baik dan pastinya semua tim ingin mencontoh atau ingin seperti JDT di kemudian hari seperti itu. Yang terakhir kata-kata buat fans Sabah yang datang support daripada jauh? Buat Sabah FC, penyokong Sabah FC, Sadil pribadi sangat berterima kasih karena para penyokong Sabah selalu berbundung-bundung untuk datang ke sini mendukung tim kebanggaan Sabah FC. Harapannya jangan pernah busan, jangan pernah patah semangat untuk mendukung Sabah FC karena harapan kami adalah kalian semua dan kalian semua adalah harapan kami. Terima kasih kerana menonton!